Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara masih membahas sekait waspada cuaca ekstrim salah satunya cuaca ekstrim landa daerah wilayah DKI Jakarta dan untuk membahasnya lebih lanjut kami sudah bergabung bersama dengan Pak Andono Wari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta Selamat malam Pak Andono Selamat malam Mbak Stephanie Pak Andono wilayah DKI Jakarta sudah mulai terkena cuaca ekstrim hujan lebat beberapa hari terakhir ini bagaimana penanganan sampah di pintu air manggarai Pak Andono? Ya benar sekali jadi menghadapi cuaca ekstrim kami dari Dinas LH mengaktifkan pertama satgas kami jadi di Dinas LH kami punya satgas yang terkait dengan penanganan sampah ketika katakanlah banjir kemudian tadi yang ditanyakan di Manggarai kemarin kita juga sudah menanganin salah satu episode banjir dimana sampahnya menjadi ekstrim di titik tersebut karena kami sudah membentuk satgas dengan jalur hirarki komando yang sudah tegas maka syukur Alhamdulillah kemarin tanggal 21 malam sampai tanggal 22 siang itu kita bisa tangani sampah di pintu air manggarai dengan relatif cepat dan tuntas demikian baik ada hal-hal yang dilakukan Pak untuk mempercepat pengerjaan pembersihan sampah di pintu air manggarai? ya benar sekali jadi untuk mempercepat sebetulnya kita sudah punya persiapan-persiapan pertama tentu dari sisi SDNnya tadi ya bagasnya kita sudah tentu dan sistem komandonya kita aktifkan yang kedua sebelum episode banjir tersebut kami punya program pemeliharaan alat-alat beratnya sehingga manakala terjadi cuata ekstrim yang membawa sampah dari ulu sungai kita tidak terkendala dengan kesiapan alat-alat tersebut dan dengan persiapan itu maka percepatan penanganannya menjadi lebih efektif dengan juga kita mengerahkan tambahan armada truk-truk pengangkut sampah sebagai tambahan dari yang sebelumnya sudah kita dedikasikan di titik tersebut jadi ada tambahan-tambahan kekuatan yang kita kerahkan ke titik di mana membutuhkan seperti di titik pintu air manggarai oke demikian artinya total ada berapa alat berat yang bisa dikerahkan Pak? untuk episode kemarin kita alat berat yang kita tempatkan di titik pintu air manggarai itu ada 3 unit besar kemudian dengan armada truknya itu ada 52 unit merupakan gabungan dari Dinas EH dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta nah dari 52 unit tersebut itu pola kerjanya adalah dengan ritasi yang lebih dari sekali pengangkutan nah jadi itu adalah armada yang kita siapkan di sana baik Pak Andono kemudian selain di pintu air manggarai ya wilayah di Jakarta yang masih seringkali terjadi penumpukan sampah ini di mana saja titik-titiknya? jadi khusus untuk masa-masa ada cuaca ekstrim kita sudah mengidentifikasi titik-titik di sepanjang aliran sungai yang berhulu jauh di luar teritori Jakarta itu adalah titik-titik yang rawan timbulnya tumpukan sampah dari banjir sebagai contoh kita sudah mengidentifikasi ada titik selain titik di pintu air manggarai kita identifikasi ada titik di jembatan kampung melayu di jalan Ambulasavi ya kemudian juga kita identifikasi ada satu titik di Jakarta Barat menuju utara itu di Season City itu adalah titik-titik yang menjadi rawan terjadinya penumpukan sampah dari cuaca ekstrim demikian oke rata-rata yang rawan penumpukan sampah ini memang yang berada di wilayah bantaran sungai ya Pak ya? yang dialiri oleh sungai-sungai besar ini adalah rawan untuk terjadinya penumpukan sampah dari terbawah aliran arus sungai artinya penumpukan sampah ini sebenarnya terjadi karena ada kiriman juga dari wilayah Bogor ataupun wilayah luar Jakarta atau juga karena masyarakat yang memang masih kurang tertip mungkin Pak membuang sampah sembarangan dan sebagainya? ya jadi memang kita amati ada kombinasi dari dua hal tersebut sesungguhnya kalau yang normal hari-hari biasa kita memang mengamati sampah yang dominan adalah sampah-sampah rumah tangga disini kita lihat maka kita akan berhadapan dengan kebiasaan warga yang masih ada saja membuang sampah tidak pada semestinya jadi ada memang yang membuang sampah ke aliran-aliran sungai itu kalau pas hari-hari biasa nah untuk cuaca ekstrim ketika terjadi banjir di bantaran sungai itu ternyata bisa kita amati membawa material-material seperti pohon, ranting, bambu-bambu dan sebagainya yang ini menandakan memang tidak semata-mata hanya dari rinyah tangga tetapi lebih dari bantaran-bantaran sungai yang tergerus oleh aliran banjir di hulu sungai oke Pak Dono apa imbauan Anda kepada warga DKI Jakarta supaya bisa ikut bekerja sama juga dalam menanggulangi, jangan sampai kita banjir lagi karena ada masyarakat yang masih tidak tertib dalam membuang sampah ya tentu kami dari dinas LH mengunduh kita semua untuk bijak dalam pengelolaan sampah jangan membuang sampah di sungai karena sampah terutama yang plastik ini berpotensi untuk menyumbat aliran dan bahkan merusakkan sistem popa pengendali banjir kami jadi hakikatnya sebetulnya sampah adalah tanggung jawab bersama karena sampah itu yang menghasilkan dana kita-kita ini, warga masyarakat mari kami berharap kita semua termasuk warga masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah membuang sampah pada tempat dan jadwal yang sudah ditetapkan silah sampah dari rumah dan untuk mencegah, mengurangi sampah sejak dari konsumsi di rumah-rumah kita masing-masing baik, Pak Andono saat ini kan kita juga masih di tengah pandemi ya apakah mungkin ada penambahan limbah medis dan bagaimana penanganannya Pak untuk limbah-limbah medis ini? jadi kalau limbah medis yang terkait dengan penanganan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah menerapkan protokol-protokol yang ketat sehingga penanganan limbah medis dari katakanlah alat pelindung diri tenaga kesehatan itu sudah dikendalikan dengan sistem kendali limbah B3 dan sejauh ini kami tidak menemukan katakanlah kemarin masih baru banget di Pindah Armanggare kita tidak menemukan adanya tumpukan limbah medis seperti APD dan sebagainya jadi kami masih belum mudah-mudahan tidak terjadi adanya pembuangan limbah medis ke sungai atau ke tempat-tempat sampah konvensional Pak Andono selain waspada cuaca hujan yang ekstrim kadangkala juga tentunya yang perlu diwaspadanya angin kencang juga ya ini bagaimana untuk antisipasi adanya pohon tumbang di wilayah DKI Jakarta? benar sekali jadi sebetulnya kami di Pemprov DKI Jakarta ini tentu mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dari PMKG dan di Pemprov DKI Jakarta ini ada BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selalu menginformasikan info awal perakiran cuaca maupun angin potensi angin kencang di wilayah Jakarta dan dari info itu BPBD dan dinas komunikasi informasi dan statistik DKI Jakarta itu memperluaskan dengan berbagai channel publikasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta nah dari situ maka semua OPD organisasi perangkat daerah termasuk dinas kami, dinas LH mengantisipasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kalau tadi ditanyakan terkait dengan antisipasi pohon tumbangan dan sebagainya tentu teman-teman kami dari dinas pertamanan dan hutan kota berdasarkan info dari BPBD yang berasal dari BNKG melakukan antisipasi-antisipasi untuk mencegah terjadinya pohon tumbang yang meninggalkan korban dan kerugian baik, terima kasih Pak Andono sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara sehat selalu Pak Andono, selamat malam terima kasih, selamat malam ya Pak Birsa tentunya cuaca ekstrim dan musim pancaroba juga kerap kali terkait dengan adanya penyakit di musim pancaroba kita akan tanyakan langsung apa saja yang perlu diwaspada tentunya penyakit di masa musim peralihan ini kami sudah tersambung dengan Dr. Tessa Oktaramdhani spesialis penyakit dalam selamat malam Dr. Tessa selamat malam Mbak Stefani iya Dr. Tessa, apa saja sih penyakit yang perlu diwaspadai di musim peralihan atau di masa pancaroba seperti saat ini? pada masa pancaroba seperti ini jadi memang yang biasanya akan mengalami peningkatan itu adalah kejadian infeksi saluran nafas dan satu lagi adalah kejadian di area akut infeksi saluran nafas ini diakibatkan oleh apa Dr. Tessa? bisa bermacam-macam paling umumnya paling sering adalah disebabkan oleh virus bisa virus-virus influenza kemudian ya karena saat ini kita dalam kondisi pandemi juga harus diwaspadai penularan virus corona kemudian ada juga infeksi pernafasan yang disebabkan oleh bakteri jadi pada umumnya sih memang peningkatan kejadian ini terutama terjadi ketika terjadi perubahan musim seperti saat ini Oke, ada usia-usia khusus yang memang rentan terkena penyakit ini atau semua usia harus tetap puas pada? Pada dasarnya sih semua usia harus tetap puas pada ya karena memang penyakit sendiri bisa menyerang pada usia berapa saja karena umumnya disebabkan oleh virus yang juga berkaitan dengan imunitas dari seseorang maka ada beberapa kelompok orang yang memang cukup rentan untuk terkena infeksi-infeksi seperti ini yaitu orang-orang yang memang imunitasnya rendah contohnya kelompok anak-anak dan kelompok lanjut usia untuk kelompok usia muda memang ada beberapa orang yang punya penyakit tertentu yang memang menurunkan daya tahan tubuh terutama kelompok-kelompok itu sih yang harus lebih waspada terhadap tertuanya atau merebaknya penyakit-penyakit ini Kalau untuk kemudian tadi yang kedua terkait diare akut ya apa saja penyebabnya? Diare akut itu bisa disebabkan oleh infeksi jadi paling sering itu disebabkan oleh virus kemudian juga bakteri biasanya penularannya terutama dari fekal oral artinya penularan dari makanan ataupun masalah kebersihan yang tidak terjaga terutama kalau misalnya ada bencana seperti banjir ketika terjadi banjir dan kemudian sanitasi menjadi masalah itu harus diwaspadai merebaknya atau menjadi outbacknya kasus diare Baik, apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penyakit di musim pancaroba ini jangan dijawab dulu dokter Tessa kita harus jidat terlebih dahulu tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!